selamat menikmati rotasi dan revolusi bumi serta akibat dan pengaruhnya oke kita berdoa dulu ya kita khususkan doa kita kepada Nabi Muhammad SAW agar apa yang kita laksanakan mendapatkan syafaat beliau kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam belajar ilahatirudin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustakim syiratul ladina an'amda alayhim Gha'iril ma'udubi alayhim Gha'iril ma'udubi alayhim Walabdallin Rabbifirli wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini materi kita yaitu tentang Peristiwa rotasi revolusi bumi Beserta pengaruhnya Kita lanjut saja Pada Pengertian rotasi bumi Rotasi bumi adalah Pertutaran bumi pada sumbunya Jadi dia tidak berpindah tempat Hanya berputar saja Pertutaran ini merupakan Akibat adanya Gaya tarik antara Gaya gravitasi matahari Dan gaya gravitasi bumi Sehingga bumi berotasinya Dari arah barat Menuju ke arah timur Selanjutnya Di sini ada pengaruh Rotasi bumi Yang pertama adalah Terjadinya siang dan malam Kita perhatikan Di sini Bagian bumi yang menghadap Ke matahari Terjadi siang Dan bagian bumi Yang membelakangi matahari Terjadi malam hari Masing-masing Di sini Karena waktu rotasinya 12 jam Maka Dia Siangnya 12 jam Malamnya 12 jam Oke Berikutnya Pengaruh rotasi bumi Yang kedua adalah Perbedaan waktu Perbedaan waktu Mengapa ketika kita Berlibur ke Bali Di sana lebih cepat 1 jam Hal ini Dikarenakan Indonesia memiliki Tiga garis bujur Tiga garis bujur itu Garis bujur Perhatikannya Garis lintang Garis bujur Garis katulistiwa Garis bujur Garis lintang Garis bujur ini Membagi Indonesia Menjadi tiga Maaf Indonesia memiliki Tiga garis bujur Di situ Ada 105 derajat 120 derajat Dan 135 derajat Bujur timur Sehingga Di Indonesia Masing-masing Memiliki selisih Satu jam Antara Waktu Indonesia Bagian Barat Tengah Dan juga Bagian Timur Jadi ketika kita Ada di Malang Satu jam Selisih dengan Di Bali Mungkin juga Ada selisih lagi Ketika kita Berada di Daerah Lain Nah Anak-anak Itu Alasannya Kita dibagi Jadi tiga Waktu Karena Di wilayah kita Dilewati oleh Tiga garis bujur Garis Garis semua Harian matahari Nah Rotasi Bumi Itu tidak bisa Kita saksikan Yang bisa kita Saksikan adalah Ketika matahari Terbit di sebelah Timur Dan terbenam Di sebelah Barat Artinya Apa Ya Disitu Pergeraan Dari timur Dan barat Yang tampak Pada matahari Matahari Dan benda-benda Langit Ini dinamakan Gerak semuan Gerak semu Harian bintang Gerak semuan Ini karena Setiap hari Maka Dibilang Atau disebut Gerak semu Harian Padahal kan Matahari Tidak berpindah Karena adanya Gerak semu Ini Maka matahari Seolah-olah Bergerak Dari timur Ke barat Padahal Kalau rotasi Dari barat Ke timur Yang berikutnya Adalah Revolusi Bumi Berbeda Dengan Rotasi Bumi Kalau Revolusi Bumi Ini adalah Beredar Bergerak Mengelilingi Matahari Jadi Bumi Ini Jalan-jalan Mengelilingi Matahari Kalau Tadi Rotasi Buminya Cuma Muter Aja Tapi Di tempat Yang sama Tidak Berpindah Kalau revolusi Artinya Dia mengelilingi Matahari Karena Adanya Tarik Menarik Antara Gaya gravitasi Bumi Dan gaya Gratif Matahari Waktu yang diperlukan Berapa Berapa Lama Revolusi Bumi Mengeliling Matahari Dia Butuh Waktu 365 1 Per 4 Hari Nah Anak-anak Disini Ada Kaitannya Dengan Tahun Kabisat Jadi Satu Tahun Itu Dihitung Saat 365 Hari Nah Bulannya Ada Januari Sampai Desember Tapi Pada Tahun Kabisat Yaitu Tahun Yang Muncul 4 Tahun Sekali Disini Dikarenakan Adanya 1 Hari Alasannya Waktu yang diperlukan Satu Keliling Kan 365 1 Per 4 Hari Nah Sisa 1 Per 4 Hari Ini Dikalikan 4 Jadi 1 Per 4 Hasilnya 1 Satu Hari Ini Ditambahkan Pada Tahun Ke Empat Yaitu Pada Bulan Februari Sehingga Munculnya Tanggal 29 Februari Kalau Sekarang Tahun 2021 Bukan Tahun Kabisat Jadi Kalendernya Sampai Tanggal 28 Saja Nah Berikutnya Pengaruh Revolusi Bumi Perbedaan Lama Siang Dan Malam Tau Kenapa? Karena Disini Ada Ini Kemiring Kemiringan Poros Bumi Juga Diakibatkan Oleh Revolusi Bumi Karena Adanya Berevolusi Bumi Dapat Terletak Di Apotema Dan Hipotema Apotema Itu Adalah Titik Terjauh Dari Matahari Jadi Ketika Bumi Posisinya Keliling Paling Jauh Dengan Matahari Namanya Apotema Sedangkan Ketika Posisi Matahari Berkeliling Itu Dekat Maaf Posisi Bumi Berkeliling Dekat Dengan Matahari Maka Disebut Hipotema Nah Disini Ada Tanggal 21 Maret Sampai 23 September Itu Kutub Putara Mendekati Matahari Sebaliknya Kutub Selatan Menjauhi Matahari Nah Disini Artinya Kutub Selatannya Lebih sedikit Dapat Cahaya Matahari Sehingga Posisi Malam Atau Gelapnya Lebih Lama Ya Kemudian Pada Tanggal 23 September Sampai Dengan 21 Maret Kutub Selatan Lebih Dekat Dengan Matahari Berarti Siangnya Lebih Panjang Sehingga Sekarang Maghrib Mundur Ya Nah Pada Tanggal 21 Maret Dan 23 Desember Disini Kita Sama-sama Dekat Posisinya Antara Kutub Utara Dan Kutub Selatan Dekat Dengan Matahari Jadi Jauh Dekatnya Ketika Bumi Mengeliling Matahari Itu Mempengaruhi Lamanya Siang Dan Malam Selanjutnya Adalah Gerak Semutahunan Matahari Pergeseran Posisi Matahari Ke arah Belahan Bumi Pada Tanggal 22 Desember Sampai Dengan 21 Juni Dan Pergeseran Matahari Dari Belahan Bumi Utara Ke Selatan Tanggal 21 Juni Sampai Dengan 21 Desember Disebut Gerak Semua Harian Matahari Disebut Demikian Karena Matahari Sebenarnya Tidak Bergerak Gerak Itu Akibat Revolusi Bumi Dengan Sumbu Rotasi Yang Miring Artinya Seperti Ini Karena Posisi Bumi Tidak Lurus Dengan Bidang Ekliptika Akibat Revolusi Bumi Terhadap Matahari Maka Matahari Seolah-olah Bergerak Tidak Lurus Artinya Ini Ketika Pagi Matahari Harusnya Terbit Dari Lurus Timur Maka Ada Kecondongan Ke Utara Dari Timur Tapi Agak Ke Utara Dan Tenggelam Ke Barat Tapi Tidak Lurus Barat Agak Ke Barat Selatan Itu Contoh Gerak Semu Tahunan Matahari Tidak Selalu Matahari Seperti Itu Pengaruh Revolusi Berikutnya Adalah Perubahan Musim Di Indonesia Ada Dua Musim Sedangkan Di Negara Musim Panas Musim Gugur Dan Musim Dingin Berikut ini Adalah Musim Yang Ada Di Belahan Bumi Utara Musim Semi Ada Di Semi Ada Di 21 September Eh Maaf 21 Maret Sampai Dengan 21 Juni Nah Disini 21 Juni Sudah Masukin Musim Panas Sampai Dengan 23 September Nah 23 September Disini Sudah Masukin Musim Gugur Namanya Sampai Dengan 22 Desember 22 Desember Kembali Lagi Ketanggal 21 Maret Disini Memasuki Musim Semi Nah Itu Yang Ada Di Kutub Petara Dan Berikut Ini Kebalikannya Yang Ada Di Kutub Selatan Jadi Nanti Ketika Ada Pertanyaan Kapan Kutub Selatan Mengalami Musim Semi Yaitu Pada Tanggal 23 September Sampai Dengan Tanggal 22 September Ya Musim Panas 22 Desember Sampai Dengan 21 Maret Musim Gugur 21 Maret Sampai Dengan 22 Juni Dan Musim Dingin Pada Tanggal 21 Juni Sampai Dengan 23 September Nah Untuk Mereka Yang Dilewati Garis Katolik Setiwa Seperti Di Negara Kita Indonesia Mengalami Dua Musim Yaitu Musim Kemarau Dan Musim Hujan Oke Pengaruh Revolusi Bumi Berikutnya Yaitu Rasi Bintang Nah Rasi Bintang Itu Adalah Tampak Dari Bumi Susunan Bintang Bintang Sebenarnya Tidak Berdekatan Mereka Berjauhan Karena Jauh Antara Bumi Dan Benda Langit Maka Seakan-akan Membentuk Suatu Rasi Seperti Ini Gambarnya Rasi Bintang Disini Dimulai Dari Aquarius Jadi Semakin Kesini Biasanya Ini Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Ya September Oktober November Jadi Pertama Kalau misalnya Ini ya Kalau Bu Yuni Pernah baca Bu Yuni Layarnya tanggal 29 Oktober Disitu masuk Scorpio Jadi kembali lagi Disini Dicocok-cocokkan Seperti itu Ya Sio Kebudayaan Orang Kebudayaan orang Mana itu Sio Daya lanjut Pengaruh revolusi Berikutnya adalah Penangkalan Masehi Penangkalan Masehi itu Yaitu tanggal Yang kita pakai Sekarang Ada Januari Februari Maret Masehi Sedangkan ada Julhijjah Dan lain sebagainya Seperti Rajab Itu Hijjah Kalendernya Ada di Karena revolusi Bumi Lamanya 365 hari Itu tadi Digunakan sebagai Penangkalan Kalender Masehi Anak-anak Pengaruh Rotasi Dan revolusi Sudah yang Kita sampaikan Tadi Apabila ada Yang kurang jelas Bisa kita Bahas Mulai dari Ini apa Rotasi Bumi Pergantian Siang Malam Perbedaan Waktu Ada Wid Bita Wid Peredaran Gerak Semuh Harian Matahari Kalau revolusi Ada Musim Kemarau Musim Hujan Lamanya Siang Dan Malam Gerak Semuh Matahari Terlihat Rasi Bintang Dan Penangkalan Masehi Demikian Video Pembelajaran Yang saya Sampaikan Apabila ada Kekurangan Saya mohon Maaf Yang sebesar Besarnya Semoga Kita Semoga Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Alangkah Baiknya Kita Tutup Dengan Doa Kita Baca Surat Wal-Asr Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal Insana Lafihus Illalladina Amanu Wa'amilus Solihati Watawasau Bilhaq Watawasau Bisob Amin Amin Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh